Mereka terpilih karena berhasil membuat perobosan baru, terutama di era digital. Karya mereka menginspirasi, bahkan mengubah gaya hidup generasi kini. Bergerak di bidang berbeda, namun punya misi yang sama. Memaksimalkan potensi bangsa dan memotivasi sesama. Simak perbincangan kami bersama para nomine Indonesian Choice Awards untuk kategori Creative and Innovative Person of the Year dalam Satu Indonesia. Thank you banget ya udah diundang kesini. Iya sama-sama. Satu Indonesia kali ini bersama dengan pencerita Raditya Dika. Apa kabar, Raditya? Baik, baik, baik. Selalu baik. Ketika memulai menulis blog itu, apa yang bikin kamu mencurahkan seluruh kejadian yang ada di sehari-hari itu ke dalam sebuah blog? Jadi aku tuh dulu gak punya teman gitu. Kerjaannya cuma nulis diary doang. Nah kebetulan dulu punya teman, dia juga suka nulis diary. Jadi tiap pulang sekolah kita tukeran diary. Dan dia cowok, jadi gak geli sih memang. Seriusan. Terus akhirnya kebiasaan itu kebawa sampai keblok. Apa yang biasanya menjadi topik yang istilahnya mengganggu kamu? Wah gila, topiknya tuh penting-penting banget. Kayak ulangan matematika jelek membunuh diri. Terus kedua, apa namanya, kalah main bola. Terus tiga, nembak cewek pake surat bahasa Inggris. Tapi besoknya dibalikin, grammar-nya dibenerin. Oh jee. Iya, karena dia katanya pernah sekolah berapa tahun di Amerika gitu dia bilang. Oke. Jadi semuanya tragedi. Tapi kambing jantan itu yang aku denger di awal itu malah gak booming. Karena kan... Iya, iya. Dulu dikit banget yang beli ya. Sampai satu weekend tiba-tiba abis semuanya. Gak tau ya nyokap sendiri yang beli. Seriusan? Jadi nyokap itu dulu ya, karena mungkin masih kaget anaknya jadi penulis gitu. Dan bangga sekali. Jadi kerjaannya dia tuh dateng ke mal beli buku gue. Terus kalau misalnya ada ABG yang lagi nganggur gitu. Dia ambil satu buku, dia kasih baca lah. Terus dia pergi gitu. Udah kayak baca. Baca gitu. Terus gue bayang gak sih ABG-nya kayak lagi. Ini apaan sih? Kambing jantan pula lagi ini. Ini mukanya muka gue nih gue diajak masuk sekte atau apa gitu. Jadi ya itu kebiasaan nyokap sih gitu. Setelah menulis skenario juga menyitradarai. Kalau misalnya kita lihat dari semua peran itu. Which one do you do well? Akar gue itu adalah menulis. Jadi dari dulu... Apa namanya? Mahirnya di sana sebenarnya. Nah, nge-direct itu adalah extension dari menulis. Kan sama-sama storytelling. Sama-sama bercerita. Menulis itu bercerita dengan kata-kata. Kalau film itu bercerita dengan frame. Kalau acting dan penyutradaraan itu perlu belajar lagi gak sih saat itu? Pasti perlu. Acting itu diajarin banget sama Mas Rudi Sujarwo sebagai suradara. Kita reading, diajarin. Mata tuh harus main. Apa segala macam. Emosi gitu diajarin. Kalau nge-direct. Gue learning by doing sebenarnya. Yang pertama kali gue direct sebenarnya bukan film. Tapi series. Itu malam Minggu Miko. Namanya di Youtube. Dulu jatuh cinta sama komedi itu. Sejak kapan? Suka komedi itu dari kelas 4 SD. Dari mulai baca buku-bukunya Mas Hilman Hariwijaya. Itu sampai gue diskontrak gitu. Apa namanya. Kenapa ketawa. Digaris bawahin. Pake bolpen merah. Terus gue coba. Cari formulanya. Kenapa sih ketawa. Gara-gara miripin mukanya sama sendal jepit. Ketemulah. Ternyata komedinya tuh lebih ke self-deprecating. Yaitu menjelekan diri sendiri. Baru gue cari. Gue ini kenapa. Apa yang bisa gue jelekan. Akhirnya nemulah segala macamnya. Jadi komedi itu sebetulnya sesuatu yang eksak. Sesuatu yang ada formulanya. Sebenarnya ada alasan-alasan kenapa this type of comedy works dan kenapa tidak. Ini kamu pelajari waktu di Australia. Waktu belajar stand-up comedy di Adelaide. Belajar stand-up comedy di Adelaide. Waktu itu 6 minggu ada course-nya. Itu salah satunya ada. Ada-ada. Ada soal ini. Memang berarti dari kecil memang sudah pengen jadi stand-up comedian? Dari kecil pengen bisa nulis komedi. Komedi kayaknya punya tempat yang sangat istimewa buat lo. Iya. Kenapa? Kenapa? Kenapa komedi? Pertama, kita bisa masking hal yang lebih serius di dalam komedi. Teori gue adalah komedi pakai hati. Jadi komedinya boleh ada. Tapi jangan lupa heart-nya. Kita boleh ketawa-ketawa-ketawa. Tapi begitu lampu bioskop dimatiin, ada yang mereka bawa pulang. Itu jantung dari ceritanya. Jadi gue kalau misalnya bikin cerita, hal pertama yang gue pikirin adalah ketika lampu bioskop nyala, mereka ngapain? Action apa yang mereka lakuin? Misalnya, lampu bioskop nyala, mereka ngambil HP, terus nelfon cinta pertama mereka pas SMA yang udah putus, dia bilang, aku kangen kamu. Itu yang lu bawa juga untuk ke vlog. Yang sejak 3 bulan lalu mulai. Ke vlog nggak sih? Kalau di vlog tuh gue buka semua aja. Jadi lebih intim gitu. Gue hari ini kesini, gue ini apa? Ngomong apa terserah. Mana sih kameranya? Ini kamera vlognya. Nah biasanya gue megangnya gini tuh, tuh sampai udah... Udah kena keringet. Udah panuan gini kan? Tinggal dipegang, terus gitu. Oh my goodness. Tuh bisa di flip. Terus udah tinggal ngomong aja sendiri. Hei, gue lagi di sini. Gitu-gitu. Coba. Marisa bisa nggak? Hi, I'm here. Taping satu Indonesia sama Raditya Dika, sang pencerita. Wow. Jadi modalnya cuma kamera. Modalnya cuma kamera doang. Sama, ya sama niap. Lo tuh sebagai salah satu orang yang menginspirasi dalam dunia kreatif. Ada pesan untuk generasi muda dengan tantangan-tantangan yang sekarang generasi muda hadapi. Ya buat gue sih ya harus adapt ya sama perubahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua jangan cengeng. Karena banyak banget orang yang misalnya dapet challenge gitu, tantangan harus ngerjain ini. Ya tapi gue nggak punya modal. Ya tapi gue nggak ini, gue nggak itu gitu. Jadi jangan cengeng. Jangan kalah duluan gitu. Jangan kalah duluan. Diam terus lakuin aja. Udah. Thank you banget. Siap. Udah sharing di sini. Nah kira-kira siapa lagi nih yang akan kita ajak ngomong di edisi satu Indonesia ini? Orang muda inspirational dan kreatif. Kita akan kembali usah jeda. Saya tuh kadang-kadang orang cuma banyak mau baca doang. Tapi nggak ada yang mau nulis. Kekurangan konten. Sehingga dibentuk semacam kayak gerakan atau kempen. Bebaskan pengetahuan. Kita promosin ke Indonesia. Kita keliling kampus-kampus. Kita ngajarin cara orang di kampus-kampus untuk nulis artikel secara ilmiah. Yes saat ini kita sudah berada di kantor dari MBDC Media. Dan saya sudah bersama dengan salah satu nominator dari Indonesian Choice Awards 2016 untuk kategori Creative and Innovative Person of the Year. Sudah bersama saya seorang Christian Sugiono. Mas Christian ini kan masuk menjadi salah satu nominasi karena dianggap memiliki terobosan-terobosan di dunia digital gitu ya. Selatunya lewat si malasbangat.com itu. Itu boleh diciptain nggak sih mas? Awalnya gimana sampai akhirnya bisa menelurkan malesbangat.com gitu. Sebenarnya sih ini kalau misalnya mau cerita awal mulai malesbangat.com itu dari zaman dulu banget. Ketika gue masih kuliah di Jerman tahun 2002. Kita student di Indonesia yang kuliah di luar negeri itu kangen ngomongin mengenai masalah-masalah Indonesia. Jokes-jokes lawakan-lawakan atau apapun lah gitu yang bikin kangen. Akhirnya kita bikin satu web namanya malesbangat.com. Gue udah selesai kuliahnya, yang lain juga udah selesai pada balik. Di Indonesia pada sibuk-sibuk kerja segala macem. Akhirnya tepuk kalah ya. Sampai akhirnya tahun 2011 kita mikir kenapa nggak kita hidupin lagi malesbangat.com. Karena kita ngeliat bahwa situasinya udah oke. Startup industry atau ekosistem di Indonesia itu juga udah mulai berkembang. Sebenarnya konten yang mau kita keluarkan itu adalah konten-konten yang unik. Unik dalam artian nggak mesti selalu lucu atau ngebanyol. Cuma hal-hal yang nggak pernah orang bahas bisa kita bahas. Hal-hal mungkin orang-orang yang selalu kelewat, nggak pernah terpikiran, kita bahas juga. Sehingga kadang-kadang males banget sih. Ya itu malesbangat.com kayak gitu. Oh, lah kenapa malesbangat namanya ya. Malesbangat.com ini katanya dulu juga pernah di-blockin sama pemerintah atau gimana ceritanya mas? Tahun berapa ya waktu itu ya? Awal-awal tahun 2011-2012 gue agak lupa. Itu karena konten-nya atau karena apa? Jadi ketika pemerintah sedang menggalakkan blokir internet karena pornografi dan segala macem ya, tiba-tiba website kita malesbangat.com tidak bisa diakses dari 3 provider terbesar di Indonesia. Wah kita kaget dong kenapa gitu. Karena kan traffic kita jadi jeblok. Kenapa orang kita nggak ada bikin apa-apa? Kita nggak bikin aneh-aneh segala macem. Kita minta semua kominfo listnya di blacklist. Oh bener, website kita ada di situ. Tapi ternyata di dalam blacklist itu website kita berjajar bersama dengan malesbang.com. Males banget. Bahasa Inggris jadi malesbang. Jadi kayak begitu-begitu. Tapi yang penting selama ini terus menjaga kontennya tetap aman gitu ya. Pasti. Kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum lagi. Oke tapi kalau bicara soal kiprah gitu ya. Masti yang di dunia informasi. Ini kan juga sempat dinogatkan menjadi duta pengetahuan bebas. Tahun 2009. Wikimedia Indonesia. Oh Wikimedia ya. Di backup sama kominfo. Tugasnya adalah Wikipedia di Indonesia itu kadang-kadang orang cuma banyak mau baca doang. Tapi nggak ada yang mau nulis. Kekurangan konten. Sehingga dibentuk semacam kayak gerakan atau campaign. Bebaskan pengetahuan. Kita promosiin ke Indonesia. Kita keliling kampus-kampus. Kita ngajarin cara orang di kampus-kampus untuk nulis artikel secara ilmiah. Karena kalau di Wikipedia kan nulisnya nggak bisa sembarang. Harus objektif. Harus netral. Dan ada aturan-aturan yang harus ada ujukan segala macam. Nah itu tugas gue dan teman-teman di Wikimedia untuk keliling Indonesia kampus-kampus terutama. Untuk ngajar orang. Yuk lu jangan cuma nyalin tugas akhir di Wikipedia. Ya lu kalau punya ilmu. Ikut nulis juga disini. Bebaskan pengetahuan lu. Kalau dulu dia lebih cocok entertainer. Tapi kalau saat ini aku ngeliat kesungguhan dia. Terus ngeliat beberapa hasil karya dia. Dan konsep-konsepnya. Dan juga aku ngeliat dia sering datang ke seminar ini. Itu segala macam. Kayaknya lebih cocok entrepreneur kali ya. Dia bisa mendapatkan posisinya sebagai kalau gue jadi entrepreneur kayak gini. Kalau gue jadi artis seperti ini gitu. Dan itu selalu beda gitu. Dia selalu taruh di kotak-kotak yang berbeda. Jadi dutap pengetahuan lu. Iya. Jadi pengusaha startup iya. Jadi artis juga iya gitu ya. Tapi ternyata ganteng-ganteng ini Mak Comblang juga kayaknya. Mak Comblang. Oh iya Pak Comblang. Pak Comblang Pak Comblang ya. Itu setipe.com online matchmaking di Indonesia. Itu boleh diceritain gak sih gimana? Ya setipe.com adalah online matchmaking pertama di Indonesia. Dimana ini adalah sebagai salah satu alternatif para singles. Untuk mendapatkan calon pasangannya ketika mereka mungkin sibuk. Ketika mereka mungkin gak ada waktu untuk keluar ketemu orang-orang baru. Ketika circle of friends-nya hanya itu-itu aja. Jadi dengan menggunakan setipe.com mereka punya kesempatan untuk kenalan dengan orang di luar lingkungannya. Yang mungkin satu atau dua hal mempunyai kesamaan dengan dia. Karena kita mematch orang itu berdasarkan sisi psikologinya. Bukan hanya berdasarkan oh gue liat nih cewek lucu, gue suka sama dia, gue like. Terus mudah-mudahan match enggak seperti itu. Mastian punya gak sih pesan untuk anak-anak muda gitu. Anak-anak millennials inilah yang gak bisa lepas dari gadgetnya gitu. Untuk berkarya. Sekarang kita udah punya social media segala macem. Ya itu udah ada publish, udah ada alam untuk broadcast kita sendiri. Ya udah lebih gampang. Mungkin pesan gue adalah supaya ya manfaatin itu sebaik mungkin. Jangan digunakan untuk hal-hal yang jelek dalam artian membully orang atau menghina orang atau memfitnah orang. Dimana kita ngeliat sangat banyak sekarang gitu ya. Banyak banget social media salah gunakan. Ketika kamu punya karya. Ketika anak ini udah bisa bikin satu kreatif produk atau karya yang bagus. Gunakanlah social media sebaik mungkin untuk mempromosikan kalian punya ide-ide atau produk tersebut. Karena dijamin ketika misalnya produknya bagus dan ide-nya bagus, ditaruh social media, it's going viral. Pasti akan bisa terlihat sama big names-nya lah. Jadi kalau anda mau sukses, don't be yourself, but be your best self. I agree with you. Ya maksudnya kan kita berada dalam dunia dimana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses, menjadi yang terbaik. That's true. Maksudnya kita harus punya ambisi itu. Tapi bagaimanapun juga tetap menjadi diri kita sendiri. Hai, saya sudah bersama dengan salah satu nominat dari Indonesian Choice Awards kategori creative and innovative person of the year, Mary Riana. Apa kamar Mary? Baik. Congratulations loh ya. Sama-sama, senang banget. I feel very honored. My first nomination by the way, jadi senang banget dan bersyukur banget dan bangga. Karena satu-satunya wanita juga ya dalam kategori creative and innovative person of the year. Iya, senang banget kalau misalnya semakin banyak women leaders di Indonesia. Nice, nice, nice. Ini kamu bisa dikatakan adalah ratunya motivasi di Indonesia sekarang. No, seriously, you are. Tapi kita juga ingin tahu gitu, kadang-kadang sebagian orang lain, apalagi ketika mood kita lagi gak enak, terus orang-orang di sekitar itu juga bikin mau jadi gak enak, gitu situasi bikin gak enak. Kadang-kadang susah untuk mau ngangkat diri lagi tuh sulit gitu. Bangkit lagi. Iya. Kamu pernah mengalami itu? Pernah dong, pernah. Aku kan juga manusia, bukan robot. Jadi pernah-pernah, tapi apa ya, mungkin satu hal yang selalu membangkitkan semangat saya adalah ketika kita masih punya harapan. Gak apa-apa sekarang susah-susah, yang penting nanti pas saya udah sukses, saya punya cerita yang bisa saya ceritakan kepada anak cucu saya. Kita harus selalu berada di dalam lingkungan-lingkungan yang positif. Tapi of course, untuk bisa mencari lingkungan yang positif, kita sendiri harus tetap positif. Kenapa dirimu menemukan orang yang ini emang kayaknya gak bisa dimotivasi? Gak semua orang pastinya selalu termotivasi dan mau dimotivasikan. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu, orang yang pada awalnya mereka sendiri tidak mau berubah. Mereka sendiri juga tidak mau dimotivasi dan mereka tidak terbuka. Lalu apa yang kamu lakukan saat itu? Motivasi itu kan bukannya kita menggurui dan mengajarkan. Jadi itu salah satu prinsip saya, I'm not telling you what to do, I'm just sharing with you what I've done. Seorang motivator yang baik itu motivator yang seperti apa? Oh, menurut definisi saya adalah dia yang can live, who can walk the talk, bukan hanya preacher, bukan menggurui. Saya selalu percaya justru yang membuat orang terinspirasi itu bukan karena dia melihat orang yang sempurna, tapi karena dia melihat walaupun orang ini tidak sempurna, tapi bagaimana dia menyikapi ketidaksempurnaannya dia. Di tahun 2014, dulu tinggal di Singapura, memutuskan untuk kembali permanen di Indonesia. Dan tidak lagi istilahnya ya bisnis yang di Singapura sudah dijual gitu kan. Malah sekarang bidang bisnisnya berbeda gitu. Betul. Apa yang membuat Meri memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang sebetulnya membuat Meri itu berada dalam kondisi finansial yang sudah baik gitu. Iya, iya. Dari dulu sampai sekarang saya selalu bilang, you can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Jadi walaupun saya harus terpaksa keluar dari Indonesia, tapi enggak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkan rasa Indonesia itu dari dalam diri saya. Dan alasan kedua, kenapa sekarang justru bisnisnya berbeda. Bidang beda-beda. Belajarnya teknik elektro. Nah, itu. Di Singapura bisnisnya jasa keuangan. Sekarang di Indonesia bisnisnya di bidang edukasi dan inspirasi. Bahwa di hidup ini ada yang namanya achievement, tapi ada juga yang namanya fulfillment. Akhirnya di lantau saya ke-30, saya memutuskan, saya pengen bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan satu juta orang, khususnya di Indonesia. Mimpi kamu, anak-anak yang kamu didik itu menjadi anak yang seperti apa? Menjadi anak yang percayakan dirinya sendiri, yang mampu untuk bisa mewujudkan mimpi mereka. Karena slogan kita, be your best self. Jadi, kalau Anda mau sukses, don't be yourself, but be your best self. Ya, jadi... Kok jadi mikir, kan? Terus lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, apa ya, maksudnya kita berada di dalam dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses, menjadi yang terbaik. That's true, maksudnya kita harus punya ambisi itu, tapi bagaimanapun juga tetap menjadi diri kita sendiri. Ikut kelas sih, saya belum punya tujuan ya. Terus, kurang pandai bergaul, sama suka grogi. Untuk bicara seperti ini, saya nggak bisa. Tapi setelah ikut kelas, bisa bergaul dengan teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada orang baru, aku nggak menunggu dia untuk kenalan, tapi aku berkenalan terlebih dahulu. Miss Mary itu kan sukses di usia muda, jadi aku kayak terpacu juga buat bisa sukses juga di usia muda. Jadi, kayak sekarang misalnya aku kayak coba bisnis gitu. Sip, menurut Mary, kreativitas atau modal apa saja yang anak-anak muda Indonesia butuhkan untuk bisa bersaing di kancah internasional? Jadi, pertama, kita bisa menguatkan pikiran kita. Isi dengan hal-hal positif, kreatif. Kreatif, paling simple, zaman sekarang kreatifnya untuk apa sih? Kreatif untuk bisa mencari solusi dari problem-problem yang kita bisa lihat keseharian. Nah, tapi yang kedua, kita juga harus bukan hanya menguatkan pikiran, tapi juga menguatkan hati. Jangan mudah menyerah, ya kan? Oke, dan yang ketiga, kekuatan iman. Apalagi, sekarang kita berada di dalam sebuah dunia yang you can connect everything, everywhere. You can get information. Semuanya itu juga kita bisa mengakses. Jadi, ya bagaimanapun juga, ya kita harus tetap percayakan iman kita, berpegang teguh pada nilai-nilai budaya kita sendiri, ya kan, budaya iman. Jadi, ya itu sih satu hal, tiga hal yang menurut saya bukan hanya kreatifitas, tapi kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman. Itu tadi perbincangan satu Indonesia dengan para nomine Indonesian Choice Awards kategori Creative and Innovative Person of the Year. Selain tiga sosok tadi, masih ada Andrea Hirata, sang penulis yang karyanya sudah dibaca jutaan penduduk dunia. Saya tidak terlalu tertarik menulis karya novel gitu, hanya untuk keindahan dari kata-kata atau kalimat. Tapi, saya juga tertarik dengan the real impact on people gitu. Jadi, kalau kita bicara Laskar Pelangi sekarang, ya Alhamdulillah. Untuk di Belitong, kita bicara tentang hajat hidup orang banyak. Karena ribuan orang sekarang terlibat misalnya dalam industri pariwisata yang baru ada di pulau itu ketika usai pemutaran film Laskar Pelangi. Nah, bukunya Bang Andri ini juga make progress banget gitu. Dari Indonesia gitu kan, orang Indonesia aja yang baca. Kemudian, terjemahkan ke-34 bahasa asing. Nah, pernahkah gitu sebagai seorang penulis? Kadang-kadang kan ada penulis yang pede aja gitu. Yaudah, abis buku satu sukses, tulis aja terus tanpa rasa takut. Tapi, kadang ada penulis itu yang, aduh, disukses besar banget. What if I write the second book? Yeah, yeah. It's not gonna be good. Saya tidak pernah memproyeksikan diri saya sebagai orang yang dikenal. Dan tidak pernah dalam, walaupun saya hidup susah dari kecil dulu, tidak pernah membayang-bayangkan royalti apa gitu. Anda tidak bisa menjadi penulis kalau Anda seorang penakut. Tidak mungkin itu. I'm getting older. Saya ingat mati menjadi orang baik. Ibu, saya pernah berpesan pada saya. Menjadi orang yang baik lebih penting dari penulis yang baik. Saya pegang benar kata-kata itu. Kemudian kita punya satu nominnya lagi. Ia adalah salah satu tekno-antrepreneur paling berpengaruh di negeri ini. Yaitu CEO Gojek, Nadiem Makarim. Gojek bukan hanya di Jakarta sekarang ya, mas ya? Di Bandung, ada di Surabaya, ada di Bali, dan beberapa kota lainnya. Itu kan kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri, udah ada tawaran belum sih? Untuk Asia Tenggara mungkin? Sering. Sering, ya? Sering, sering. Dimana aja itu, mas? Banyak yang mau kita ke Asia Tenggara, Bahkan Afrika, bahkan banyak yang minta ke India, dan lain-lain. Tapi, you know, itu adalah satu hal yang sudah kita kaji. Dan saya rasa ke depan ini, feeling kita sebagai tim Gojek ini adalah, Kita ingin membanggakan Indonesia pada merubah apa masalah-masalah sektor-sektor di Indonesia yang bisa kita bantu melalui teknologi. Jadinya dengan misi itu, kalau kita menyebar ke luar negeri terlalu cepat atau apa, berarti kita nggak akan fokus kepada misi kita untuk merubah negara Indonesia. Makanya, selalu slogan kita kan karyanak bangsa. Kesuksesan hidup menurut saya dan juga tim manajemen Gojek adalah, Bagaimana kita menciptakan impact atau dampak kepada masyarakat di luar. Dan dampak yang real, yang terlihat. Kalau kita bisa menciptakan itu, itu menciptakan level kepuasan diri yang nggak bisa disubstitut dengan uang atau dengan sukses komersial. Jangan lupa pilih nominai favorit Anda dan saksikan puncak acara Hoodnet 3.0 besok malam. Saksikan terus satu Indonesia, saya Taufika Fendi. Saya Marisa Anita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.